Intro Petarung One Pride, Yudi Cahyadi kecewa. Duel title fight-nya dengan EPRM Ginting batal digelar. EPRM mundur karena sakit dan pertandingan dijadwalkan ulang diundur hingga bulan Februari 2023. Partai perebutan sabuk di kelas fighterweight 65,8 kg antara juara bertahan EPRM Ginting versus juara interim Yudi Cahyadi dipastikan batal di One Pride Fight Night 65 Desember mendatang. Keputusan ini disampaikan oleh matchmaker One Pride untuk Indonesia, Max Metino saat dijumpai di studio One Pride kemarin. Saya dikirimkan surat oleh EPRM Ginting mengenai perkara bahwa dia harus mundur dari Fight Night 65 tanggal 3 Desember. Jadi karena akan yang bersangkutan mengalami penyakit, ada sakit kulit, sehingga dia disarankan untuk pemulihan selama dua minggu. Sehingga menyebabkan dia tidak bisa melakukan persiapan dengan baik. Menerima kabar tersebut, sang penantang Yudi Cahyadi merasa kecewa atas mundurnya juara nasional fighterweight di Fight Night 65. Pasalnya, Yudi sudah sangat mempersiapkan diri secara matang untuk dapat merebut gelar kebangsaan nasional di kelas bulu tersebut. Saya perlu menyampaikan bahwa saya sangat kecewa sekali dengan kondisi ini. Kepada Ebrahim, saya perlu sampaikan, Anda adalah petarung profesional, maka tolong bersikaplah profesional. Jangan terus-terusan seperti menghindar begini. Dan ingat, saudaraku Ebrahim, you can run, but you cannot hide. I will hunting you. Beberapa kali Ebrahim, Ginting, sering menunda pertarungannya yang sudah dijadwalkan promoter One Pride untuk Indonesia. Dan kali ini, Ebrahim sudah melewati masa mandatory fight di mana seorang juara harus menjalani titel fight. Terakhir, Ebrahim menjalani fight bulan Maret saat merebut sabuk juara dari Aif Saipudin. Artinya, sudah tujuh bulan lamanya Ebrahim tidak menjalani pertarungan. Rencananya dalam waktu dekat, team matchmaker One Pride untuk Indonesia akan mengadakan rapat. Untuk memutuskan apakah Ebrahim masih layak menjadi pemegang sabuk featherweight atau promotor akan mencabut gelarnya.